Halo Sobat Teknik, selamat datang kembali di portal media Anak Teknik Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal pembuatan plastik. Pasalnya, di luar negeri ada satu jurusan teknik yang kerjaannya mainan plastik. Jurusan itu bernama Plastic Engineering. Penasaran seperti apa sih Plastic Engineering? Mari kita bahas. Awal mulanya, muncul pembuatan plastik untuk kebutuhan industri terjadi di Amerika pada tahun 1869 oleh John Wesley Hyatt. Saat itu, ia memakai seluloid sebagai bahan alternatif untuk membuat pelangkap gading pada bola biliar. Penemuan tersebut membawa revolusi dalam industri manufaktur pada zamannya. Dan, di tahun 1872, John Wesley Hyatt mematenkan penemuannya itu. Sejak saat itu, seluloid banyak digunakan dalam pembuatan seperti bingkai kacamata, gigi palsu, sampai roll film. Lebih dari 2.500 artikel diproduksi dari seluloid pada tahun 1892. Sayangnya, seluloid punya kelemahan yaitu mudah terbakar dan susah dibentuk. Sampai tahun 1909, seorang ahli kimia bernama Leo Baiklen memproduksi plastik sintetis pertama. Plastik sintetis menggantikan perang karet alam sebagai isolator listrik pada handset telepon, serta tutup dan rotor distributir mobil. Tetapi, kemakaian plastik dalam berbagai model dan varian terjadi pada saat Perang Dunia Kedua karena banyak kebutuhan di berbagai aspek, khususnya kebutuhan militer. Lalu, apa sih itu sebenarnya Plastik Engineering? Plastik Engineering adalah ilmu rekayasa yang terlibat dalam proses pembuatan, fabrikasi, dan pemakaian bahan yang tersedia, serta pengembangan bahan, proses, serta peralatan baru dalam industri manufaktur. Seorang Plastik Engineer bertanggung jawab pada proses pembuatan desain dari awal proses pembuatan sampai masuk ke tahap produksi, dan jadi satu benda yang memiliki nilai. Sederhananya adalah bagaimana membuat benda dengan berbahan dasar plastik. Kerjaannya seorang Plastik Engineer ngapain aja sih? Panjang penjelasannya, soalnya kerjaan Plastik Engineer itu sehap break. Ini penjelasan gampangnya aja ya. Tugas seorang Plastik Engineer itu adalah membuat, mendesain, dan merekayasa plastik menjadi sebuah benda yang punya fungsi berdasarkan standar industri. Meliputi ISO, perancangan, produksi, hingga benda siap dipasarkan. Jadi, kerjaannya yang gak jauh-jauh dari plastik. Berapa gaji yang didapat seorang Plastik Engineer? Gaji seorang Plastik Engineer mah, mintek gak tau pastinya berapa. Soalnya, besar gaji dipengaruhi sama perusahaan tempat dia bekerja. Tetapi, sebagai gambaran aja, menurut ziprecruiter.com, gaji yang didapatkan Plastik Engineer berkisar kira-kira dalam kursus rupiah sebesar Rp1.180.335.515. Dalam sebulan, gajinya sekitar Rp98.360.000. Gede juga ya ternyata. Nah, itu tadi sekilas tentang Plastik Engineering. Gak nyangka gaji dari ngolah plastik bisa segede itu. Kamu juga bisa punya penghasilan fantastis di masa depan. Caranya adalah dengan mengikuti online kelas dari Anak Teknik Akademi. Dengan panduan dari trainer berpengalaman, kamu akan belajar banyak soal cash yang dialami oleh industri yang terkait. Bahkan, materinya bisa dipelajari ulang, jadi gak perlu was-was kalau tiba-tiba pengen belajar lagi. Semoga kalian bisa jadi injiner yang siap di industri nanti ya. Salam inspirasi anak teknik untuk negeri. Terima kasih telah menonton!